selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di kelas psikologi agama hari ini saya akan menyampaikan proses-proses kita belajar psikologi agama nah yang pertama kenapa sih kita belajar psikologi agama hidup di dunia ini kita tidak lepas dengan beberapa kultur beberapa agama artinya manusia itu hidup dengan multikultural dan multi agama nah bagaimana kita hidup di dunia yang multikultural dan multi agama ini tanpa memberikan stereotype ke orang-orang yang berkeyakinan beribadah dan cara hidup berbeda dari apa yang telah Anda pelajari atau basically bagaimana kita tidak memiliki stereotype dengan agama atau kultur orang yang lain yang berbeda dengan kalian nah terus kita hidup di dunia dimana religiousitas dan spiritualitas serta tidak religious dan tidak spiritual berhubungan erat dengan cara orang hidup dan kematian jadi kita tahu ada juga orang yang tidak religious ada juga orang yang tidak spiritual so ini kenapa sih kita perlu belajar psikologi agama nah lalu banyak juga perilaku-perilaku prososial dan antisosial yang dilakukan orang lain dan berlindung di bawah payung agama nah pertanyaannya kenapa ya gitu selanjutnya apa yang dipelajari di psikologi agama ini yang kita pelajari yang pertama bagaimana agama ditinjau dari perspektif psikologi bagaimana teori-teori psikologi memandang agama perkembangan manusia dan religiusitas dan spiritualitas religiusitas dan spiritualitas terkait dengan kesehatan dan kesehatan mental lalu religiusitas dan spiritualitas terkait dengan psikologis, sosial, dan budaya lalu pengalaman manusia dan religiusitas jadi poin-poin umum ini yang nanti kita pelajari selama satu semester ke depan nah bagaimana proses belajarnya yang pertama kita belajar independent learning jadi kalian akan menonton video-video saya yang saya upload di youtube saya lalu saya akan upload textbooks yang akan kita gunakan selama satu semester ini yang terkait dengan psikologi agama nah textbooknya pakai bahasa Inggris jadi materi yang kita gunakan 80% atau 85% dalam bahasa Inggris yang kedua experiencing learning nah selama dalam satu pertemuan ada jeda satu minggu dari proses itu bagaimana Anda mengaplikasikan materi-materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari Anda nah yang terakhir reflective learning dari proses ini, dari dua proses independent learning experiencing learning, bagaimana Anda menarik makna dari proses pembelajarannya lalu what is your takeaway? artinya apa pembelajaran yang berarti yang dapat Anda peroleh dari setiap materi setiap minggunya jadi proses belajarnya kita seperti ini nah di antara experiencing learning dan reflective learning nanti ada proses diskusi kita secara live proses diskusinya itu bagaimana kita mengelaborasikan atau menggabungkan dari textbooks dan proses Anda yang Anda lalui dalam kehidupan sehari-hari jadi di antara di sini akan ada proses diskusinya nah aktivitas perkulian kita reflective review tadi yang reflective learningnya kalian tuliskan jadi Anda tuliskan di dalam satu lembar atau dua halaman A4 dalam bentuk PDF lalu di upload di Google Classroom jadi Anda mereview dari book dan proses pengalaman pribadi Anda dan menjabarkan makna yang Anda peroleh nah ada tugas individu let's see itu nanti apa bentuk tugas individunya mungkin jurnal ya probably jurnal dan ada meet, ada final yang itu bersifat individual lalu ada tugas kelompok tugas kelompok ini bentuknya projek tugas individu meet, final bentuknya tertulis atau penugasan oke nah ini tentang perkulian kita di psikologi agama kalau ada pertanyaan silahkan kita pindah ke grup WhatsApp untuk pertanyaan-pertanyaannya jadi saya yakin mata kuliah ini sangat-sangat menarik dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari so demikian paparan dari pengantar kuliah psikologi agama I'll see you again di pertemuan berikutnya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati